Halo LCR, selamat datang kembali di channel kami Kampung Inggris LC, di program T2 teaching tutorial dengan saya, Miss Vika. Nah, well everybody, for today, I would like to explain about passive voice. Passive voice itu apa sih? Kalau di dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia itu ada kata melakukan, dilakukan, menonton, ditonton, melihat, dilihat. Nah, kata-kata di itu loh artinya passive voice. Passive voice itu sendiri, dia punya rumus be diikuti verb 3. Passive voice selalu menggunakan verb 3. Dan verb yang dipakai ini adalah verb transitif atau bisa disebut verb yang butuh objek. Kenapa dia harus butuh objek? Karena nantinya objek di belakang itu loh yang bakal ditarik ke depan menjadi subjek. Dia akan berubah posisi. Contohnya nih kalau kita ambil dari satu tenses aja simple future. Simple future di sini ada kata aktif, I will make a cake. Aku akan membuat sebuah roti atau sebuah kek. Kita analisis dulu nih subjek yang mana. I di sini jadi subjek, make di sini jadi verb, verb 1 tepatnya, dan a cake di sini loh dia jadi objek. Ketika dia dirubah menjadi passive nanti, maka rumus simple future will plus verb 1 ini, dia akan dikawin silangkan dengan rumus passive yaitu be verb 3. Hasilnya adalah seperti ini, verb 1 ini nanti akan dikawinkan dengan be, maka dia akan menjadi be. Ini adalah rumus passive-nya. Passive voice, karena dia ini lawan katanya aktif, maka objek yang dijadikan dalam kalimat aktif dia akan berpindah ke depan. A cake, lalu will-nya turun, will be, verb 3. Verb 3-nya dari make adalah made, karena dia berubah jadi passive, maka dia harus diubah jadi verb 3. A cake will be made by subjek. Subjeknya di sini I, tapi ketika dia ditarik ke belakang, ditarik setelah verb, maka dia akan pindah posisi jadi objek. Maka dia akan menjadi by me. I will make a cake, aku akan membuat sebuah kue. Kalau kita dirubah ke passive, sebuah kue akan dibuat olehku. Sekalipun nih teman-teman, a cake ini berasal dari awalnya adalah objek, ketika dia sudah pindah di depan sebelum verb, maka dia tetap disebut sebagai subjek. Subjek, dia tetap namanya adalah subjek, sedangkan I itu nanti ketika dia di belakang, dia akan berubah menjadi agent, pelakunya. Oke everybody, itu tadi penjelasan sedikit tentang passive voice. Semua tensers itu rumusnya sama, yang penting dia akan dikawin silahkan dengan rumus be verb 3. Remember, passive voice always use verb 3. Oke, so that's all about my explanation. Don't forget to like, subscribe, and share this video. If you have any question or request, please comment below. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Bye! Kampung Inggris LC Terima kasih. selamat menikmati